Intro Hai guys, balik lagi bersama kami di Mobil Kenceng Channel Kali ini kita akan membahas sebuah LMPV yang menurut saya banyak di lirik sebelah mata atau underrated ya Ya ini dia, Chevrolet Spin Diesel Nah, Chevrolet Spin sendiri itu merupakan segmen LMPV atau Low MPV Dimana memiliki 2 varian mesin, yaitu mesin bensin berkapasitas 1500cc, ada automatic dan manual Yang saya review kali ini adalah yang bervarian diesel Tapi hanya bertransmisi manual Kubikasinya yaitu 1300cc single turbo Ya, kita coba nih seberapa iritnya Seberapa nih kenyamanannya juga Tapi sebelumnya yuk kita cek spesifikasi mesinnya Intro Ya, sebelum jalan kita lihat ini Odo menunjukkan kilometernya Ya ini 300.29 ya Averagenya udah saya nolkan Dan sekarang solar pada level ya 1 stripnya hilang di bawah setengah ya Totalnya 5 strip, yuk kita mulai aja nih perjalanannya Nah, siang ini lumayan padat ya Nah, sambil jalan nih Yang saya rasain saat mengendarai Chevrolet Spin ini Jujur cukup kabit ya Dengan kekedapan yang setara Innova Tapi harganya dikisaran pasaran Avanza, Mobilio dan kawan-kawan ya Namanya juga LMPV Tapi kenyamanannya sungguh di luar ekspetasi nih guys Nyaman banget ya Dan klaster speedometernya juga udah digital Walaupun yang diesel sayangnya gak ada varian metik ya Hanya ada dalam varian manual Tapi mesin 1300cc-nya Itu gak kerasa kayak 1300cc nih Kerasanya kayak 2000 keatasnya ya Mungkin karena dibantu oleh turbo sendiri Cuman gak tau nih dipasang bus berapa Cuman ya balik lagi Kebiasaan pangsa-pasar di Indo itu Kayaknya ngeliatnya mereknya ya itu-itu aja nih Sehingga Chevrolet Spin Menurut saya menjadi alternatif Opsi untuk ngambil mobil LMPV Selain ya mobil-mobil pada umumnya Harga secondnya juga udah lumayan murah Tapi kualitasnya nih menurut saya Bagus banget Nyaman banget nih mobil Nah pengetesan dalam kota udah selesai nih Kita jalan sekitar 56kg ya Tadi 29kg Sekarang 85kg Ini kita udah review Dapatnya 4L Tadi awalnya saya ngisi 3L tapi belum balik Ya bisa didapat Ternyata MIDnya gak sesuai ya Harusnya 1.14 nih yang bener nih Nah kita sekarang lanjut perjalanan ke luar kota ya Cuman tadi kejadian menarik ya itu MIDnya ternyata gak terlalu cocok Atau mungkin saja saya ngisinya ini yang agak kebanyakan Karena kalau kita ngeliat nih Satu barnya itu kan kotaknya gede-gede Gak kayak Civic FD kemarin Barnya kecil-kecil dan banyak Ini barnya besar-besar Jadi sehingga ada kemungkinan Gak sesuai sih Mungkin seharusnya ngisinya 3,5 liter udah balik Dan itu ya sekitar ya 15 km per liter lah mungkin ya Cuman balik lagi kita menggunakan perhitungan yang ada Yaitu 14 km per liter Yaitu cukup irit untuk 1300 cc Dan tadi kepadatannya ya lumayan banyak Ada demo Mungkin tadi gak kerekam ya Pas saya matikan kamera tadi Oke anyway sekarang coba kita lanjutkan perjalanan ke luar kota nih Kita tes dulu nih Seberapa nih konsumsi bahan bakarnya dari spin diesel ini Yuk Nah ini kita udah mau masukkan Masukin tol ya Masukin tol menuju ke arah Malang Kebetulan rute hari ini kita menuju ke Malang ya Bener-bener di luar dugaan sih di luar eksploitasi Tarikannya ternyata juga enak loh guys Ke 100 nya juga Gak saya kira ya kan 1300 Itu kan sisinya kecil Kalau busnya dibesarkan harusnya lagnya Kerasa banget Cuman ini gak terlalu kerasa Powernya lumayan lah Ke 100 nya cepet banget tadi Lumayan cepet untuk ukuran mobil 1300cc saya bisa bilang Apalagi diesel ya Ini cepet sih Torsi 190 newton meter dan Ya bobotnya sekitar 1500an lah 1500 kilo ya Enak banget ini mobil ya Jadi Underrated banget Saya bener-bener gak nyangka nih Ini di luar dugaan banget ini Yuk kita lanjutin aja Kita jalan rata sekitar ya 90-80 Karena Basicnya mobil diesel Gak bisa terlalu Atas juga ya Bawanya Karena Prinsipnya kan mendekati Ke angka torsi Terbesarnya Yaitu Kalau di spin ini kan 1750 ya ini saya Bawa sampai 2000 aja sih Karena lewat hari itu cukup boros sih Jadinya nantinya Oke kita udah tiba lagi di Surabaya Ya solar berkurang 2 bar ya Udo menunjukkan 279 Setelah kita isi nih Ya kita dapat Kita balikin lagi Bahkan kelebihan sedikit Kita ngisi 10,5 liter nih Ya menurut Hitungan matematisnya sih 19 liter per kilo ya Walaupun MID nya kita lihat 21,5 ya Ya paling akurasinya 19,5 lah Nah itu tadi pengetesan Yang sudah kita lakukan Dalam kotanya kita mendapatkan Sekitar 14 km per liter Dan luar kotanya Menurut di hitungan Yaitu 19 km per liter Ya Jadi untuk mobil ini Yang bisa kita bilang Cukup underrated Nyatanya aman banget Dan irit sih Teknologinya bukan kaleng-kaleng Dengan hanya 1300 cc Turbo diesel Ini terbilang enak dan irit Bisa menjadi alternatif Untuk kalian yang ingin mengambil LMPV second ya Karena ini Chevrolet spin udah gak keluar baru lagi Ya sudah tidak keluar baru lagi Kalian bisa mendapatkannya second Dengan harga yang menarik sih Udah murah ya Anyway guys Thanks udah nonton channel Mobil Kenceng Jangan lupa like dan subscribe-nya Terus tonton channel kami Setiap minggu Banyak video yang menarik Konten-konten menarik Yang akan tayang selanjutnya Oke guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.